Penataan aset daerah di pemerintah Kabupaten Batanghari masih terkendala aset yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis. Barang seperti meja dan kursi yang tercatat dalam aset namun rusak tidak laku untuk dijual. Untuk itu Pemkap Batanghari berencana akan melakukan pemusnahan aset daerah. Kasubak Pemindah Tangan dan Penghapusan Bagian Aset Setda Batanghari, Ferryanto mengatakan, Pemusnahan aset daerah tersebut salah satu upaya pemerintah Kabupaten Batanghari menata ulang aset daerah yang selama ini tidak jelas keberadaannya. Selain dimusnahkan, Pemkap Batanghari juga akan melakukan hibah beberapa aset daerah kepada instansi yang membutuhkan seperti motor yang tidak laku saat lelang. Akan dihibahkan ke SMK Negeri 2 Batanghari karena motor tersebut akan bermanfaat untuk praktek siswa. Untuk tindakan lelang kita yang akan datang, kita ada penghapusan di tahun 2015 dan 2016. Tetapi walaupun 2015 dan 2016, penghapusan itu adalah penghapusan aset yang sudah lama sekali, yang mungkin kita sejak berdirinya Kabupaten Batanghari kita belum pernah melakukan penghapusan.